Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel lima komputeran pendidikan baik di video kali ini channel lima komputeran pendidikan akan membahas tentang langkah yang harus dilakukan setelah masuk mode DTV pada TV LED politron jadi bagaimana langkahnya setelah kita masuk pada mode DTV silahkan simak video ini hingga selesai oke di sini sudah tampil tampilan dari TV politronnya dan TV ini TV LED 32 inci nah ini remote nya seperti ini Oke jadi nanti langkah yang harus dilakukan setelah masuk mode DTV langkahnya apa silahkan simak video ini Oke kita masuk ke mode DTV nya silahkan tekan pada remote yaitu tombol source seperti ini biasanya jika di TV politron itu ada tombol sourcenya atau bisa menggunakan tombol atv atau DTV jika tidak ada tombol atv atau DTV bisa menggunakan tombol source ini silahkan ditekan tombolnya nah nanti akan muncul setelah ditekan sumber masukkan nah disini ada DTV namun jika tidak ada di TV nya berarti TV nya belum support siaran atau sinyal TV digital jika hanya ada atv kemudian langsung av dan komponen HDMI dan USB artinya tidak support siaran TV digital jadi harus menggunakan STB atau stop box lagi oke disini silahkan pilih DTV nya nah ini sudah masuk di mode DTV nah jadi jika sudah masuk di mode DTV nah daftar DTV nya itu kosong karena kita belum melakukan scan siaran DTV nya seperti ini daftar DTV nya masih kosong karena kita belum melakukan scan siaran jadi setelah masuk mode DTV seperti ini langkah selanjutnya kita melakukan scan siaran nah ini kosong siarannya masih kosong jadi harus kita lakukan scan oke silahkan di remote nya tekan tombol menu nah ini tombol menu nya silahkan ditekan tombol menu pada remote TV politron nya oke kita tekan menu kemudian nanti masuk pada icon satelit ini di paling bawah urutan paling akhir oke silahkan digeser ke bawah nah ini dia masuk pada pengaturan kanal nah ini pengaturan kanal disini ada menu DTV nya oke seperti ini menunya kemudian disini kode pos silahkan jika masih kosong disikan kode pos di belayah masing-masing atau daerah masing-masing jika tidak mengatur kode pos nya bisa lihat di kartu keluarga atau kaka biasanya ada tertera kode pos untuk kode pos ini berfungsi untuk fitur EWS atau peringatan bencana jadi tidak pengaruh ke sinyal oke kemudian silahkan masuk ke pencarian otomatis disini kemudian sebelum melakukan pencarian jangan lupa juga antena nya sudah dihubungkan ke TV nya atau antena HUHF nya itu sudah terhubung ke TV karena ini menggunakan antena biasa atau antena UHF nah disini sudah dihubungkan antena nya jadi tinggal melakukan pencarian atau scan otomatis kemudian diubah menjadi DTV ini bisa digeser ke kiri atau ke kanan untuk mengubahnya nah ini oke pindah atau ubah ke DTV kemudian kan enter kemudian ada kode pos lagi jika kosong silahkan diisikan kembali kemudian pilih ok dan disini pilih ya atau geser ke sebelah kiri tombol kiri seperti ini oke nah ini sedang melakukan pencarian atau scan siaran nya nanti di DTV ini akan ada muncul jika siaran digital nya dapat maka disini akan muncul jumlah program nya berapa untuk jumlah siaran atau program ini nanti berbeda berbeda-beda di daerah atau sesuai daerah dan wilayah masing-masing nah ini sudah dapat 5 5 program DTV oke kita tunggu hingga selesai baik ini sudah dapat 14 program atau siaran dan sudah 100% nah jika teman-teman belum mendapatkan sama sekali atau nol program nya silahkan di cek lagi arah antena dan ataupun jack antena nya mungkin ada yang rusak atau berkarat silahkan dibersihkan atau arah antena nya dan ketinggian karena sangat berpengaruh sekali untuk mendapatkan siaran TV digital atau sinyal TV digital nya oke ini kita kembali kan atau di remote tekan tombol exit oke sudah kembali dan tampil siaran TV digital nya seperti ini oke coba kita pindah di channel lain oke ini dafternya sudah terisi dan mendapatkan 14 siaran nah sudah terisi TV nya oke sudah terisi dafter di TV nya seperti ini oke silahkan dicoba untuk yang belum mendapatkan siaran TV nya atau masih blank seperti di awal tadi karena belum melakukan scan siaran digital oke semoga informasi dan tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh